Hai Sidultubers Setiap negara pastinya memiliki tempat yang diakini angker dan misterius Entah itu karena dipercaya dihuni oleh makhluk halus Atau karena disana sering terjadi fenomena aneh yang belum bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan Bahkan di Indonesia juga memiliki banyak tempat yang dianggap angker Dengan berbagai kisah horor yang berbeda-beda Misalnya bangunan tua, gua, hutan, dan gunung Maka inilah 10 tempat terangker di Indonesia Penasaran? Tonton terus video ini sampai habis Namun sebelumnya, hentikan video ini sejenak dan tekan tombol subscribe jika belum Dan tekan jempol ke atas jika Anda suka, oke? Nomor 10 Rumah milik keluarga kebangsaan Belanda ini menjadi kaya raya karena pesugihan Keluarga ini harus menyiapkan tumbal setiap malam Jumat Sampai akhirnya, keluarga Belanda tersebut ingin berhenti menjalankan pesugihan dan tak ingin memberikan tumbal lagi Sehingga mereka memutuskan meninggalkan rumah mega ini dengan menaiki sebuah kapal di laut dan akhirnya tenggelam Tenggelamnya kapal ini dipercaya karena jin pesugihan kecewa sebab tidak diberi tumbal lagi Kini di rumah ini terjadi hal-hal ganjil Mulai dari suara tangisan di malam hari hingga penampakan-penampakan hantu di sekitar rumah ini Nomor 9 Tempat terangker di Indonesia selanjutnya yakni Universitas Gajah Mada Salah satu cerita horor yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa yaitu Larangan menyanyikan lagu gugur bunga di area bundaran teknik di UGM Jika Anda nekat menyanyikan lagu tersebut di sekitar bundaran teknik di UGM Apalagi di tengah malam Maka arwah para pejuang akan datang dan ikut bernyanyi bersama Anda Kehadirannya biasa ditandai dengan bau kembang setaman dan kemenyan Selain dibundaran teknik di UGM Di jembatan yang menghubungkan fakultas kedokteran dan fakultas perikanan Konon katanya di jembatan ini ada sosok Mbak Rohana yang sering menampakkan wujudnya Nomor 8 Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrongo terdapat dua gunung yang cukup populer di kalangan pendaki Kebanyakan orang-orang menyebut dua gunung ini dengan sebutan Gunung Gede Pangrongo Gunung ini merupakan salah satu gunung tertinggi dengan keindahan alam yang luar biasa menabjubkan di Jawa Barat Namun di Bali itu semua Ternyata Gunung Gede Pangrongo menyimpan beberapa kisah horor yang pernah dialami para pendaki Mulai dari suara hentakan kaki yang mengikuti pendaki selama pendakian gunung Sampai penampakan kuntilanak Alaspurwo merupakan salah satu hutan paling angker di Pulau Jawa Banyak misteri gaib yang hingga sekarang belum bisa dipecahkan di tempat ini Mulai dari banyaknya orang yang hilang dan tidak pernah ditemukan Hingga sering adanya penampakan mahluk kasat mata yang menyeramkan Alaspurwo juga sering dijadikan tempat bersemedi Bahkan, konon katanya Bapak Presiden pertama kita pernah terlihat bersemedi di tempat ini Selain itu, di Alaspurwo juga sering dijadikan sebagai tempat untuk mencari pesugihan Nomor 6 Sebelum dikosongkan dan ditutup pada tahun 2007 silam Gedung ini sempat dijadikan gedung perkantoran Banyak cerita yang beredar tentang perihal kenapa gedung bergaya Romawi kuno ini ditutup Menurut salah satu cerita yang beredar Gedung 28 lantai ini memiliki bangunan yang miring Sehingga banyak perusahaan yang tidak mau menggunakan gedung ini Selain itu, menurut cerita tempat ini merupakan bekas kuburan Sehingga di sekitar bangunan ini Sering ada penampakan hantu wanita berbaju merah Goa Belanda dan Goa Jepang merupakan dua goa pada zaman penjajahan Belanda Yang digunakan oleh pasukan Belanda sebagai tempat penyimpanan senjata Selain itu, goa ini dijadikan tempat penyiksaan dan pembantaian oleh Belanda Terhadap para pejuang kemerdekaan Indonesia Dengan sejarah seperti itu, sudah dipastikan goa-goa ini pasti angker Konon katanya di tempat ini sangat dilarang berbuat yang tidak sopan dan mengucapkan kata lada Sebab mengucapkan kata tersebut dianggap mencari gara-gara dengan penunggu goa-goa ini Nomor 4 Mungkin Anda hanya tahu bahwa Kebun Raya Bogor merupakan tempat penghasil oksigen terbesar di sekitar Jabodetabek Atau Anda hanya tahu tentang mitos pohon jodoh yang terkenal di tempat ini Tapi tahukah Anda bahwa di Kebun Raya Bogor tersimpan beberapa cerita angker yang pernah dialami beberapa orang Dimulai di sekitar Danau Gunting Konon sering ada penampakan hantu noni Belanda Atau cerita di sekitar kompleks bekas perumahan Belanda yang sudah tak lama dihuni Konon katanya di sekitar tempat ini, hantu-hantu noni Belanda sering menampakkan wujudnya kepada pengunjung Nomor 3 Tempat angker di Indonesia yang sesatu ini mungkin banyak yang tahu Yakni Lawang Sewu yang terletak di kota Semarang Bangunan kuno dua lantai peninggalan Belanda ini memang sejak dulu sudah dikenal sebagai salah satu tempat paling angker di kota Semarang Tempat ini menjadi sangat populer Sehingga banyak orang yang penasaran dan melakukan uji nyali di tempat ini Nomor 2 Tempat angker di Indonesia selanjutnya yakni Terowongan Kasab Langka Terowongan ini sempat dijadikan sebuah film yang berkisah tentang keangkeran terowongan ini Cerita yang beredar menyebutkan bahwa lokasi terowongan ini dulunya adalah sebuah kuburan Sehingga terowongan ini terkenal sangat angker Selain itu ada juga cerita tentang penampakan hantu nenek yang merupakan korban pemerkosaan di terowongan ini Nomor 1 Lintasan kereta api di Bintaro ini terkenal sangat angker Karena pada tanggal 19 Oktober 1987 Terjadi kecelakaan kereta yang menyebabkan sekitar 150 penumpang meninggal dunia Dan 300 penumpang mengalami luka-luka Kecelakaan yang melibatkan dua kereta api ini dikenal dengan istilah tragedi Bintaro Kecelakaan ini merupakan kecelakaan kereta api terparah yang pernah terjadi di Indonesia Kini lintasan ini menjadi salah satu tempat angker di Jakarta Banyak cerita seram di sini Mulai dari sering adanya penampakan makhluk hitam Sampai adanya suara rintihan atau jeritan di malam hari Nah itulah 10 tempat terangker di Indonesia Terima kasih sudah menonton Jangan lupa untuk membagikan video ini ke media sosial Anda Dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys Terima kasih sudah menonton